Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah bule cantik asal Perancis masuk Islam. Wanita muwalaf itu bernama Barbara. Dia berasal dari keluarga yang cukup taat dengan kepercayaan sebelumnya. Barbara merupakan mahasiswa magister dari salah satu universitas ternama di Perancis. Ia telah menjadi muwalaf selama lima tahun. Sejak itu dirinya sadar betapa pentingnya sebuah agama. Dalam hal ini Islam membuatnya sadar. Dengan Islam, kehidupannya bermakna dan kehidupannya hanyalah milik Allah SWT. Saya menjadi yakin bahwa tanpa Islam maka kehidupan saya tidaklah memiliki makna. Kata Barbara seperti dikutip dari kanal Youtube Ayatuna Ambasador. Sebelumnya Barbara telah mempelajari berbagai kitab suci, termasuk Al-Quran. Inilah yang menjadi awal baginya memahami Islam sesungguhnya. Dimana tidak sesuai dengan informasi yang didapatkan dalam pemberitaan. Walaupun banyak pemberitaan yang menodai agama Islam, terutama tentang perempuan. Disadari tidaklah benar dengan ajaran Islam. Jelasnya, Barbara mengatakan justru agama Islamlah yang memberikan kedudukan tinggi bagi perempuan. Perempuan adalah penyempurna bagi laki-laki. Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah Anissa Ayat 82 Saat usianya 20 tahunan, Ia sempat berkunjung ke Maroko. Dan disanalah hidayah Islam Allah SWT mulai datang kepadanya. Barbara mendapati kehidupan Muslim yang sama sekali berbeda dengan apa yang diketahui dari media selama ini. Kehidupan di Maroko membuatnya merasa bertemu dengan orang-orang yang begitu ramah. Diperlakukan dengan sangat baik. Allahu alam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!